Karena pride-nya itu, dan sifat fullertinya itu, dia menganggap misalnya kelawan jenis. Gak mungkin nih gue gak bisa dapet nih kelawan jenisnya. Ada sih kayak gitu. Ini bukan ambis ya, tapi ada pride itu. Karena pride-nya. Kalau pengalaman, pengalaman sih iya. Gue mau lanjutin nih. Kalian percaya gak sih kalau, itu kan tadi soal personality ya. Sorry, sebelumnya. Kalian seberapa tepat, ini bukan ramalan ya, lebih ke, kalau aku pribadi gak percaya dengan berbagai ramalan. Dan aku prinsipnya lebih kayak si Angel. Kalau ada hal yang baik, aku anggap itu doa untuk aku. Kalau hal yang buruk, aku juga egois. Bodoh amat. Yang penting hal yang baik aku aminin. Hal yang buruk jangan kita aminin. Meskipun mau doanya orang, mau kutuknya orang, apa segala macem, jangan kita aminin dong hal yang buruk. Nah, tapi, gini. Aku ngikutin jodhiak karena beberapa kali aku nemuin personality. Secara personality itu mirip. Mirip, even untuk aku atau untuk beberapa orang yang aku kenal dengan jodhiak mereka masing-masing. Nah, kalian seberapa, bukan percaya apa bahasanya, seberapa menganggap bahwa semirip apa sih personality kalian dengan yang ada di jodhiak secara general. Secara general ya? Sebenarnya tuh aku emang udah suka baca jodhiak ya dari awal. Dan kayak dari pelajarin soal kayak moon-nya, sun-nya, rising-nya, aku bisa kayak percaya sekitar 70%. Tapi maksudnya bukan untuk hal serius ya sebenarnya jodhiak itu. Yes, untuk hal-hal lucu itu seru sih. Iya, iya. Aku mau tekanin itu jodhiak itu bukan suatu hal yang mesti dipakai buat kayak, oh, tentuin kalau orang ini kembang kayak gini, orang ini bakal kayak gini. Just for fun aja. Kalau buat aku ya, aku tuh juga suka kayak soal MBTI, segala macem. Itu tuh aku pelajarin biar aku bisa lebih ngertiin orang lain tuh kayak gimana. Jadi bukan buat ngejudge mereka itu kayak gimana, cuma lebih kayak fokus kayak, oh, nih orang nih bakal lebih suka kalau kita begini gitu. Jadi kita lebih ngerti kenapa mereka begitu gitu. Itu sih, jadi aku mau bilang 7 kupusan kira-kira. Oke, kalau Angel? Kayaknya aku diantara percaya-ngapercaya juga sih, kayak gitu aja. Maksudnya jodhiak ada juga apa sih? Gara-gara dia research-research dulu kan. Kayak orang-orang tuh kayak gimana sifat-sifat dia, makanya baru bisa ditulis-tulis kayak gitu. Gak percaya-ngapercaya lah, 50%, 50%. Hmm, oh ya sih ya sih. Gak, pertanyaan aku selanjutnya adalah kesini. Dengan kepercayaan kamu yang 70% dan kamu 50%, kalian percaya bahwa ada beberapa jodhiak itu pasti benrok sih kalau ketemu. Kayak misalnya, sekarang nih ada hal-hal yang aneh. Gue gak tau ini beneran atau enggak ya, tapi sering gak sih kalian baca memes atau artikel yang dia bilang, HRD, sebuah perusahaan itu menolak misalnya kalau jodhiaknya terutama rata-rata. Itu Gemini. Kalau udah Gemini tuh udah Red Alert lah. Terus, kedua itu kalau gak salah Pisces ya. Yang kayak gitu lah intinya. Sebenarnya kalau bentrok masih bisa percaya ya. Bukan bentrok juga sih, lebih kayak preferensi. Mungkin ada zodiac ini gak gitu suka dengan sifat yang zodiac lain. Cuma kalau buat lihat dari sisi pekerjaan atau mungkin kayak gajah seorang kayak, oh ini udah red flags banget. Enggak sih, gak ampe kayak gitu juga sebenernya. Sama sih aku juga kayak gitu. Gak ampe, masa lihat dari satu pekerjaan harus lihat dari jodhiaknya kayak gimana? Gak juga lah. Lebih ke personality gak sih? Kayak karakternya. Artinya untuk pertemanan juga buat kalian gak pentingin juga sih. Gak penting juga sih. Orang habis nanya nama jodhiaknya apa. Tapi ada aja yang kayak gitu. Tapi ada aja. Serius. Yang percaya banget sama jodhiak. Banyak. Banyak banget. Banyak banget. Iya, iya, iya. Kalian percaya bahwa Pisces itu sensitif? Percaya. Percaya-percaya aja sih. In a good way iya sih sebenernya. Lebih sensitif dari kamu. Sensitive on cancer. Nih, Koko Pisces ya? Iya, sebenernya tadi nanya Pisces mulu nih. Apa nih? Piscesnya. Apa? Kalian apa? Menganggap aku? Pisces. Pisces. Gatau. Aku Januari. Capricorn atau Aquarius? Aquarius. Aquarius. Oke. Aquarius itu salah satu jodhiak paling keren. Tapi Aquarius katanya sabar. Saya sabar, sangat sabar menghadapi kalian berdua di sini. Aquarius katanya go with the flow gitu. Iya, go with the flow. Ikut arus banget nih. Betul. Zodhiak kita sebenernya terbagi 4. Apa tuh? Ini agak advance ya. Ada 4 elemen kalau di Zodhiak. Itu ada tanah, air, api, udara. Kayak Fathar. Gue tau gue elemen udara. Bener gak Aquarius? Lu jangan katain. Aquarius kan lambangnya air ya? Tapi udara. Aquarius itu air. Iya lambangnya doang. Tapi elemennya udah. Elemennya air. Bener. Jadi air itu tuh ada tiga nih. Ada tiga. Itu Cancer, Pisces, Aquarius. Gemini itu masuknya angin. Oh gitu? Iya. Taurus itu tanah. Taurus itu tanah. Dan kalau tipikal personality ya dari kalau kita bagi 4 ini, air tuh lebih kayak tipe orang yang moody, caring, sensitif, emosional gitu. Kalau misalkan kayak angin, kayak misalkan game ini, game ini tuh angin tuh lebih kayak orang yang outgoing banget, easygoing, extrovert. Kalau misalkan api tuh yang orangnya mengembang, mengebu-gebu gitu. Kayak misalkan dia passionate banget. Atau mungkin emosian. Dan kalau misalkan tanah, tanah itu orangnya lebih kayak bau gak? Bau tanah. Situ dong. Kenapa? Kan tadi katanya saya bukan tanah. Iya makanya bukan, ya bukan. Kalau tanah itu orangnya lebih praktis sih. Praktis, keras kepala, down to earth. Wow, keras kepala tapi down to earth ya? Down to earth. Keras kepala. Oke. Jadi gimana? Aku Aquarius gak? Gak gitu keliatan sih mudanya. Ini lebih keliatan kayak angin kok. Kalau misalkan di aku ya, ada yang mau belajarin. Emang yang aku tau Aquarius itu angin? Ribut lagi? Air. Ketau kan orang nimbak air. Aku The Legend of Ang. Abis ini ya di kepalanya botak disini. Masih panah. Kenapa aku gak Aquarius? Aquarius yang kamu tau apa? Kita carilah Aquarius. Emang aku gak sabar? Enggak. Maaf ya. Enggak. 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 Aquarius tuh kayaknya gak tegas. Aquarius tuh gak tegas? Iya. Aquarius gak tegas dan ya gitu udah ngikutin arus justru. Tau gak yang kayak Aquarius banget tuh siapa? Helen. Helen Aquarius? Helen Aquarius. Oh iya. Itu keliatan. Itu keliatan. Kayak kaleng, peduli. Peduli apa? Apa? Desember apa Desember? Ada Capricorn, ada Sagi. Mungkin kok perbatasan Sagi sama Aquarius? Jauh. Tengah-tengahnya kali? Enggak. Sebelum Aquarius Capri. Oh. Oh berarti emang Januari itu ya? Januari akhir? Ya aku Januari akhir. Aku justru lebih deketnya ke. Enggak lah. Tengah-tengah. Mau ke Pisces ya? Mau ke Capricorn. Nah ini kayak yang gue bilang tadi. Mungkin dari aspeknya itu. Risingnya, Moonnya itu. Sunnya itu. Kalau gak salah dulu. Aku pernah lihat itu lebih banyak Capricorn. Ah kalau itu masuk akal. Iya? Iya. Oh bukan Aquarius lah sih. Capricorn ya. Tapi salah satu sifat Aquarius yang aku paling punya. Dan aku paling bangga. Itu adalah kejeniusan. Jenius untuk hal-hal absurd. Jenius itu tidak masuk di Zodiac ya guys. Berarti Zodiac lain gak jenius? Enggak. Jenius untuk hal-hal yang absurd. Contohnya. Enggak dia mau bilang dia lucu. Enggak lucu. Absurd. Semua Aquarius itu absurd. Helen gak absurd. Helen itu absurd in Hawaii. Kita jadi ngomongin orang di depan kamera. Mohon maaf ya. Tapi enggak. Harusnya gak ada yang kayak Aquarius itu absurd. Aquarius itu apa ya? Orangnya tuh yang... Aquarius itu absurd tau. Enggak. 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 Enggak cia-cia aja ya. Iya yaudah. Maksudnya gak usah samain orang lain kayak... Enggak usah menjustify kalau misalkan Koki want to absurd itu karena... Oh iya Aquarius. Aquarius gang. Enggak bisa kayak gitu. Enggak apa-apa. Absurd gak apa-apa kalau gak masih gara-gara Aquarius gitu loh. Skat banget. Enggak apa-apa. Tuh kan gue sabar kan. Aquarius gue. Gue go with the flow. Mereka mau ngomong apa. Gue go. Aquarius. Kenapa tau-tau lu ikutan John? Enggak boleh. Enggak boleh lah. Nih. Apa tuh? Gue baca nih di In and Out. Temen-temen yang belum cek. Cek In and Out. Asik. Good ID. Di Instagram ya. Itu dia mereka sempat bahas tuh jodhia. Yang dijamin 100% mentrol. Kalau gak salah kamu sempat bikin TikToknya gak? Nonton ya? Ingat gak ada apa aja? Sudah lupa. Baca dari IG. Yang pertama tuh. Aries dan Capricorn. Oh yang itu aku baca. Menurut aku cancernya lumayan bener sih. Bentar. Aries dan Capricorn. Karena yang pertama Aries itu impulsif. Capricorn itu suka mengontrol. Nah itu Capricorn kan? Iya. Suka mengontrol. Bukan gak aku. Kasih orang kesempatan buat jadi diri mereka sendiri. Jangan banyak terlalu mengontrol orang. Mantanku Aries sih. Jangan-jangan karena itu ya. Jadi mantan. Gak tutup. Karena aku sangat Capricorn gitu ya. Iya. Sangat mengontrol. Jadi ini setuju ya Aries dan Capricorn? Bisa. Bisa. Itu benerok ya? Kita jangan setuju deh. Kita bilang bisa. Bisa. Kalau bisa semua juga bisa benerok. Tapi masuk akal. Masuk akal ya? Masuk akal. Oke oke. Cuma kan ada orang yang memang kayak misalkan Capricorn bisa. Eh Aries bisa sabar kalau misalkan dikontrol Capricorn gitu. Kayak mau mengertiin. Sebenernya bisa aja. Tapi Aries bukan tipe yang mau dikontrol. Aries kan lebih jiwa leader ya itu menggebu-gebu. Gak usah sih. Ya dia api kan? Ya tapi ya Capricorn bisa mengadjust kayak ngontrolnya itu sama Aries bisa. Dan Capricorn juga tipe yang sangat mengontrol gitu. Ya mereka bisa adjust itulah. Tiap orang pasti. Kayak kalau ngomongin personality tuh sebenernya jadinya kayak itu pun bisa diperbaiki gitu loh. Itu sifat like-nya. Ya makanya kita bilang bisa. Makanya salah satu hal yang aku perbaiki sebagai Aries adalah saya mencoba untuk tidak peduli sama orang. Iya Aries emang sensitif sih. Maksudnya yang elemen air tuh banyak kan sensitif. Aries tuh gak enakan. Iya. Mana dia? Dia pun enak-enak aja kalau ngomongin. Dulu saya begitu, tapi saya mengubah. Catan beli sendiri. Iya mohon maaf. Ini gimana sih produsernya? Makasih. Kabur tadi. Aduh tadi. Oke yang kedua. Itu adalah Taurus dan Aquarius. Itu beneran. Wah saya sama Johnny ini beneran. Kok Y1 gak suka membrevie ya? Emang dia Taurus. Taurus parah banget. Astaga. Di sini jadi mengadu domba mereka ya. Kita jadi ruang gibah. Gini. Alasannya Taurus keras kepala dan tajam. Bener kan? Tanah keras kepala stubborn. Aquarius energetik dan independen. Jadi intinya gini. Mungkin. Taurus itu. Gimana ya menyemukannya? Sebenarnya Taurus tuh orangnya lebih yang kayak kalem gitu sih. Kalem keras kepala. Ibaratnya kayak batu tuh cuma di tempat doang. Nggak berani bertindak gitu ya? Iya. Nantara Aquarius nih orang yang... Gebu-gebu terus ya? Gebu-gebu gitu. Kayak eh kesini yuk kesalah yuk kesini yuk kita gini yuk kita gitu. Dan itu jadi kayak agak mengganggu Taurus jadinya. Nah kalau alasannya nih. Taurus lebih realistis. Sedangkan si Aqua maunya lebih halu-halu lah. Betul. Taurus down to earth. Elemen air itu banyak kan orangnya intuitif banget gitu loh. Jadi suka banyak ngomongin hal yang nggak masuk akal. Ide-ide gitu loh. Dan Taurus tuh tipe mungkin orang yang kayak males gitu loh. Kayak apaan sih bahas aja yang udah ada di depan mata kita gitu loh. Kita nggak usah bahas yang belum kita lihat lah gitu. Karena emang Aquarius, Cancer, Pisces itu emang suka bahas hal yang imajinatif. Iya, iya, iya. Salah satunya makanya dulu waktu awal-awal Covid aku seneng buat terbaran. Apa hubungan itu? Buat halu terus aja. Nah ya kayak gitu sebenernya banyakannya kita halu sih. Iya, iya, iya. Makanya saya putus. Berarti untung di dia ya? Nggak ada cowok halu. Iya, makanya kan. Selanjutnya. Nah, ini kayaknya gue setuju nih. Ini gue setuju. Baru baca tadi. Gemini dan Pisces. Pisces tuh ada contohnya nggak sih? Contoh orangnya siapa? Pisces tuh kalau buat gue kasih satu kata ya. Pisces tuh caretaker. Iya, bener. Di sini dibilang Pisces itu caring dan sensitif. Sedangkan Gemini tuh si bebas. Pisces. Berarti dia tukang anggapannya dia tuh possessive? Possessive bisa. Iya, mungkin. Gue punya banyak ton Pisces tuh banyakkan possessive. Atau kalau kita tambahin misalnya ada love language nih. Dia itu mungkin lebih yang kayak act of service-nya. Iya, betul. Nah, terus artinya kan orang yang punya love language side of service-nya itu dia suka men-serve dan dia juga pengen di-serve. Kayak gitu. Sedangkan Gemini nggak peduli. Nggak mau serve. Maunya di-serve. Gitu nggak? Jadi bener lah. Harusnya iya sih. Iya, soalnya Gemini nggak suka dipossessivin. Nggak mau diatur lah intinya. Nggak mau diatur. Aries possessive? Nggak sih. Oh, mantanku possessive banget. Ini bicara mantan terus gue dimarahin nih habis ini. Oke, kita lewat. Oke, Gemini dan Pisces setuju ya? Setuju. Setuju, oke. Nah, ini kenapa orang suka banget sama Aries ya? Aries tuh banyak fungsinya kelihatan nih di situ. Aries dan Cancer katanya. Kamu punya musuh Aries? Nggak sih, kamu nggak harus punya musuh di Zodiac banyak sebenarnya. Ini artinya mantanku dengan yang sekarang. Oh, musuhan. Tuh kan dia ngomongin mantan. Sebenernya yang ngarahin mantan lah dia gitu loh. Nggak, ini kan. Yang mancing siapa? Yang mau nyambungin Cancer dan Aries gitu kan. Katanya gini, Cancer itu sensitif dan pemalu. Sedangkan Aries itu impulsif. Cancer tuh impulsif juga tau. Jadi kalau ini menurut aku kurang. Jadi Cancer dan Aries, peluang bentroknya agak sebesar gitu ya? Nggak. Oke. Kita lanjut. Sagittarius dan Virgo. Nah, dari semua jodiac, Sagittarius ini salah satu jodiac yang buat gue itu secara ngomong itu agak asing. Dan secara denger itu agak asing juga. Karena jarang gue denger. Siapa? Sagittarius. Jarang. Kayaknya gue bahkan kayaknya nggak punya temen yang Sagittarius. Kalau kalian Sagittarius mau temenan sama gue, boleh deh kayaknya. Kayak... Hampir jarang gitu gue denger. Libra, Gemini, Pisces itu. Kalau di situ terdekat apa? Sagittarius dan Virgo. Virgo juga. Virgo banyak di sini. Banyak. Banyak. Oke. Nah, itu bisa bener nggak? Sagittarius dan Virgo. Di situ karena apa? Yang pertama... Eh, sorry. Sagittarius itu karena agak suka tekanan. Sedangkan Virgo si perfeksionis. Malah yang kejadian di sini kayaknya Sagittarius itu perfeksionis. Di sini Virgonya cukup perfeksionis sih. Siapa contoh di sini Virgo? Ada... Nggak apa-apa ya? Nggak apa. Ada KOTS. Eh, KOTS yang Virgo ya? Ya, bukan Sagittarius ya dia? Cikla. Oke, oke. Oh, Kazis. Komaj juga deh kayaknya. Bukan, dia Komaj itu Leo. Oh, iya? Iya. Leo tuh yang... Leo tuh kayak Gabby. Kripik kentang. Iya. Oke. Nah, Sagittarius siapa di sini? Kalau nggak salah yang kamu nggak ada deh. Soalnya kita kan ada satu Zodiac yang nggak ada kan di sini. Nggak ada kan? Sagi. Bener kan? Sagittarius itu di pertemanan kalian banyak nggak? Nggak ada kayaknya. Sagittarius bulan apa sih? Wih. Oh, nggak ada berarti. Bulan apa? November. Oh. November, Desember kan? Desember awal ya. Iya, November, Desember. Itu kayak jarang gitu. Gua punya kayaknya? Gua jarang merayakan ulang tahun teman itu di Desember awal sih. Gua jarang sih. Banyak sih. Oh, berarti banyaknya, Sagittarius. Teman-teman aku yang Sagittarius tuh... Baperan juga sih. Sagittarius tuh... Sensitif. Sagittarius tuh harusnya mirip-mirip kayak Aries gitu sih. Aries Dewi ini. Saudaranya lah. Soalnya dia... Darang ya. Eh, nggak. Sagittarius itu api. Jadi orangnya menggebu-gebu harusnya? Tapi nggak suka tekanan katanya. Mungkin dia menggebu dengan... Apa ya? Personalnya aja. Iya, iya, iya. Tapi ketika ditekan orang lain untuk... Ayo dong, kamu gini dia nggak suka. Sebenarnya... Sedangkan si Virgo perfeksionis tuh. Virgo emang lumayan perfeksionis sih. Jadi... Mungkin benerokannya ada lah ya di sini ya. Mungkin ya. Oke. Next-nya. Ini terakhir nih. Capricorn dan Libra. Pasti karena Libra labil. Capricorn, si kaku dan terorganisir. Libra, si bimbang dan fleksibel. Tapi dia nggak kaku sih. Bener, lu? Nggak, dia, dia. Karena aku Aquarius. Mangga doang, Libra juga. Aku Aquarius. Kan banyakan Capricorn tadi. Iya, bener. Karena ada Aquarius ya. Iya, iya. Makanya aku di tengah-tengah. Oke. Aku sangat bunglon sekali. Oke. Ketika memang aku harus kaku, strik. Aku bisa strik. Congrats, ya. Ini artinya apa? Aku harus tahu. Iya, bagus ya. Bisa bunglon gitu. Keren. Congrats, ya. Makasih. Kok gue merasa ada yang salah ya? Ganja kok. Tapi ini setuju nggak Capricorn dan Libra? Itu benerok. Jabarin dulu kan apa? Tadi Capricorn si kaku dan terorganisir. Libra itu si bimbang dan fleksibel. Misalnya nih, buat nentukan mau makan apa aja susah. Apalagi nyusun tujuan hidup. Iya. Iya. Iya, Libra labil banget semua abong. Iya sih. Gue punya temen Libra juga. Iya, iya. Kadang kesel. Pacar gue Libra. Nggak punya pendirian. Oh gitu? Iya. Suka ganti-ganti plan? Nggak ganti-ganti sih. Dia tuh lebih jadi nggak bisa milih gitu. Iya, bahkan milih aja nggak bisa. Gimana dia mau ganti plan? Done. Nggak jadi. Takut apa ini? Maaf ya. Jadi gini loh. Kayak banyak kasus dari Libra. Bukan pacar gue doang ya. Dari Libra. Itu tuh mereka dikasih pilihan depan mereka. Tapi mereka nggak bisa milih. Dan akhirnya itu undu-duanya ilang. Kesempatan untuk milihnya itu. Oke, oke. Ilang gitu. Karena mereka kalah mikir. Akhirnya ujung-ujungnya mereka nggak milih sama sekali gitu. Oke, oke. Oke. Dan dia tuh suka keseimbangan. Kalau hal itu. Maksud gue lu mau jodhah ke apapun. Ini gue punya satu prinsip hidup ya. Kalau lu nggak bisa milih buat diri lu sendiri. Nggak bisa memutuskan pilihan buat diri lu sendiri. Jadi percayalah orang lain yang akan memutuskan pilihan itu untuk kamu. Jadi apapun itu lu harus terima konsekuensinya. Karena lu nggak memilih. Indian sebenarnya juga dia bakal tetep terima konsekuensinya gitu loh. Cuma mungkin orang yang deket dia jadi kereketan gitu. Iya, iya, iya. Iya kan? I see, i see. Nah kalau kayak gitu biasanya kamu gimana? Kamu yang pilihin? Nggak sih sebenarnya. Karena setau aku ya, Libra pun juga itu banyak kan. Nggak suka ditekan juga gitu loh. Dan walaupun dia labil, walaupun dia orang yang sering. Pasti bentrok nih sama Capricorn. Capricorn penekan banget sih. Iya. Tapi dia tuh tetep mau punya suara sendiri gitu loh. Dia mau tetep punya pilihan sendiri. Jadi emang waktu aku masih emang suka nggak sabaran ya. Tapi aku masih coba buat kayak sabar. Biarin aja. Kalau emang kesempatannya lewat ya yaudah lewat aja. Dia bakal oke-oke aja. Soalnya Libra ini juga yang aku lihat dia tuh agak ngelak perubahan gitu loh. Buat keluar dari comfort zone tuh susah banget. Walaupun dia mesti step out gitu ya. Mungkin naik gitu ya. Level up gitu. Tapi mengeluh juga nggak dia? Dia mengeluh aja tapi juga nggak mau take action gitu. Nggak juga sih sebenarnya. Nggak terlalu ya. Yaudah hidup aja gitu. Iya. Cuma dia tuh tau. Dia tuh mesti lebih gitu loh lakuin sesuatu. Cuma dia mungkin lebih kayak takut salah ambil keputusan sih. Takut teknis gitu lah. Iya, jadi lebih ke safety player ya. Tapi ya mungkin bagusnya juga kayak gitu. Dia orangnya was-was. Dia orangnya hati-hati. Iya. Bayangin kalau Libra itu jadi pemimpin. Ada nggak ya? Di Indo kayaknya nggak. Indo itu rata-rata Gemini. Cancer. Penjabat juga dilihatin tuh Zodiac. Iya. Kalau nggak salah, almarhum Insinyur Soekarno itu Gemini. Oh iya? Makanya dia sangat people person. Dia sangat di-adore sama seorang-orang. Presiden Soeharto juga. Gemini. Kalau kesalah. Koreksi ya kalau salah ya. Udah ngomong-ngomong, ngomong-ngomong, dikawain orang apaan sih? Koreksi. Tapi yang Soekarno pasti Gemini. Itu udah pasti. Credible, credible. Ada lagi yang mau disampaikan? Selalu Zodiac? Balik lagi ya. Perlu kita ingatkan. Zodiac itu nggak selalu-lalu, selalu-selalu kayak gitu gitu orangnya. Jadi, nggak bisa kita patokkan Zodiac. Orangnya kayak gini karena Zodiac kayak ini. Itu nggak bisa. Gitu sih. Kita ya cuma ngobrol seru-seru aja tentang Zodiac. Lucu-lucuannya aja gitu. Biar kita mungkin lebih paham orang lain ya. Kalau Angel apa? Ya udah. Semoga informasi aja. Ini juga hari ini aku belajar banyak nih. Ada kelas Zodiac. Nah, kalau aku, aku kalau bisa menyimpulkan semuanya dan based on my experience ya. Kita itu karena masih hidup, kita pasti akan ketemu banyak orang yang berbeda dalam hidupnya kita. Mengenal Zodiac itu, mengetahui karakteristiknya orang itu, itu bagus. Sebagai langkah awal, kalau aku pribadi, lebih kepada, oke, karena dia begini, aku justru bukan mengenal, menghindar dari orang itu. Atau, oh karena dia Zodiac ini aku pergi. Enggak. Tapi karena aku udah tahu, oke dia Zodiac ini, kira-kira aku harus bersikap ya seperti apa. Karena setiap orang tuh mau di treat beda-beda juga ya? Benar. Cuman, memang balik lagi ya, bisa jadi kepribadiannya agak beda dengan apa yang kita tahu. Tapi paling enggak, kita punya satu step, lebih awal, untuk mengenal gimana nih, cara masuk ke Zodiac yang ini. Karena secara general, ya pengalaman aku ya, mengatakan 50-60 persen lah. Secara general, minimal ada satu poin aja, itu mirip sih. Iya, iya, iya. Dan itu sebenarnya, cara menggunakan ilmu yang kita tahu dengan baik ya. Kita pakai itu, buat biar kita bisa mengerti orang lebih. Iya, iya, iya. Dan jangan percaya ramalan. Iya, aku tuh masih mikir sebenarnya. Kalau yang harus dipercaya itu, lamaran. Oke. Tadi mau ngomong apa? Enggak apa. Enggak. Ilang taste-nya gitu. Oke, karena dia sudah ilang taste, Angel juga... Udah ya, lebih capek. Oke, kita jumpa lagi di... kantai berikutnya, saya Dewan. Aura. Terima kasih. Sampai jumpa ya, Tijun. Dadah.